Halo guys, balik lagi sama gue, Cece Hari ini gue bakal main game One Punch Man The Strongest lagi nih Terus gue pengen bahas cara memperkuat hero kalian ya Cara untuk meningkatkan BP ya Kalau disini BP ya Pertama itu, kalian bisa naikin dari hero ya Dari karakter sini Terus ke karakter kalian bisa naikin dengan cara evolusi ya Kalian bisa evolusi karakter kalian dengan cara ngumpulin ini nih Shard-shard gini aneh nih Seperti ini, Silver SPI Medal Kalian tuh kalau mau nyarinya gampang ya Kalau misalnya gak tau cara nyarinya tinggal klik aja disini Terus bisa di-sweep langsung Terus kalian bisa bakal dapet ini medalnya ya Terus juga kalian bisa dari naikin skill dan juga limit trick Terus bisa juga dari gear ya Gear ini berguna, berguna banget ya Terus juga ada set-setnya ya Disini tuh ada set-setnya Contoh, gue yang udah jadi itu setnya Nah di Amai Mas ya Ini gue pake set Martial Arts Dan kelebihan itu dia nambahin attack increase by 10% Gimana caranya Gampang, caranya itu tinggal pake Nah disini kan ada baju nih Bajunya itu diatasnya ada tulisan kan tuh Martial Arts Terus sepatunya juga tuh Martial Arts Kalian cukup pake 4 equipment ini Terus nanti buffnya itu bakal aktif Tuh, seperti yang di bawah ini ya Martial Arts, attack increase by 10% Nah, kalau yang ini kan belum jadi tuh Jadi dia gak ada tulisannya tuh Buff aktifnya Karena disini gue beda-beda Tuh, diatas gue pake battle, lightning, gangster, swordsman Kalau yang bener itu sih seperti ini ya Jadi disamain semua atasnya Kalau kalian bingung nih Mau pake setnya Kalian bisa klik di gear ini Gearback Terus Nah, keset Nanti keliatan kok Misalnya kalian mau pake swordman ya Klik swordman ya Nah, itu yang tersedia Equipmentnya ya Cuman ada Yang hijaunya cuman ada Celana sama sendal doang tuh Yang lainnya belum ada ya Ya gak apa-apa sih Kalian pake yang Masih silver ini ya Itu tetep aktif ya buffnya Nih, kayak gue nih kan satu masih silver nih Ini tetep aktif buffnya tuh Oke Terus, yang kedua Kalian bisa naikin Power kalian tuh dari Gacha sih yang pasti ya Kita ke Gacha Nah, rekrut Nah Kenapa rekrut ini bisa naikin? Karena Kalau kalian liat di karakter ini ya Nah, ini kan ada nih Nah, ini kalau di Seven Deadly Sins itu Kayak asosiasi ya Ini tuh Kalau kalian dapet Nik, masih kurang nih ya Si Siapa namanya? Gue lupa nih Temennya Golden Ball ya Kalau kalian dapet ini nih Ini bakal aktif nih buffnya tuh Attack 10% tuh Jadi Power kalian juga bakal naik ya Setiap ada karakter Baru ya Terus juga Kalau kalian Mau naikin lagi nih Cce Bisa dari home Kalian ke Figure nih Nah, ini Kalau ada karakter baru Dia bakal ada yang kebukan Ini kalau kalian aktifin Nanti Power kalian juga bakal naik ya Jadi Seperti itu ya Ini gue contohin ya Gue gacha ya Gue sekalian gacha deh Emang gue pingin gacha aja ya Kampret emang gue deh Nah Gue iseng gacha nih Ini kalau misalnya Ada karakter yang Baru Terus Ada asosiasinya Nanti bakal naik nih Cce Powernya bakal naik nih Kayak gini nih Oke Ini udah dapet berapa nih Abisin aja lah Gue Mau gacha yang di elite ya Sekalian SSR gue Dikit banget nih Baru satu biji Kampret Yah Ini kalau Di game one punchman ini ya SSR itu Langkahnya bukan main ya Ini dapet siapa nih Buset Dapetnya Fukiga udah dapet berapa gue ya Gila udah banyak Pokoknya Bingung gue Dapetnya ya Minimal gue dapet satu SSR lagi lah Kasih gue lah Ayo lah Ayo lah Ini buang sial dulu kali Dipas satu dulu ya Oke Ayo Ayo Dapet SSR satu lagi Anjriiit Apaan lagi nih Desolos without me Siapa nih Andriiit Yah Yah Suram Wah gila Ini gacha disini sih Bikin gila ya SSR nya bener-bener Sakit sih Ini ada yang dibuka gak ya Ini ada yang dibuka gak ya Ini ada yang dibuka Kita ke home ya Ini kalau ada Wah gak dibuka lagi Figure nya Seharusnya sih gue dapet ini nih Ini kalau gue aktifin nih bakal nambah ya Power gue ya Gue gak dapet karakter baru jadi gak nambah sama sekali ya Power gue ya Oh iya, ini gue tadi belum ngasih tau ya Cara dapetin ini ya Gear ini ya Nah, gear ini tuh bisa didapetin dari misi ini ya Kalian ke eksplorasi Terus, yang ini nih, boss challenge Eh, boss challenge lagi Conqueror challenge Nah, ini ada Hari ini tuh skyking ya Lawannya ya Ini kalian bisa AFK-in disini ya Kalau kalian AFK-in ini pake yang team Nah, ini quick join aja Abis quick join, nanti bakal itu sendiri kalian bisa tinggal ya Itu drop-nya item-item yang tadi ya Yang kayak gini nih, itu Item-item hijau Terus juga bisa dinaikin XP-nya ya Nih, kayak gue naikin Coba nih ya, disini Nah, nih Nih, kalian bisa dapet ini juga nih Dapet XP-card-nya ya Dari yang tadi ya Jadi tuh, harus diselesain ya Setiap hari kalian harus masuk situ Habisin stamina-nya Jangan sampe enggak ya Aduh, gold gua kurang ini ya Terus juga Usahain ya Kalau kalian main ini Harus selesain semua misi-misinya ya Ini kayak gue nih Udah pada selesai-selesai ya Ini mungkin ada beberapa yang belum Soalnya kalau kalian Rajin ya Selesain kue sana gini-ginian ya Daily XP kalian bakal cepat juga naik Terus Mengabisin stamina-nya lah ya Sebelum kalian lockout lah Semuanya dipakein dulu Baru kalian lockout Jadi Mungkin seperti itu aja sih ya Untuk naikin power ya Apa Kita tes dulu ya Arena Kita coba tes arena deh Gue udah Arena belum arini ya Oh udah, udah abis ya Oke, mungkin Cukup sampe sini dulu ya Untuk video Lontansmen gue hari ini Kalau kalian suka sama videonya Silahkan di like Share dan juga di subscribe channelnya Makasih semua yang udah nonton Sampai ketemu lagi Di video gue yang selanjutnya Sub indo by broth3rmax